Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari Muslimberdaya.club Oke pada kali ini sesuai dengan Yang tertera di hadapan anda Saya akan membahas Tentang cara mencari kata kunci yang tepat Ya ini berkaitan dengan Siok ya, bagi anda yang sudah Menonton video sebelumnya Anda sudah paham untuk apa sih kita mencari Kata kunci Istilahnya mencari kata kunci Yang tepat ini disebut dengan Reset kata kunci Oke tanpa panjang lebar kita langsung saja Kita pahami dulu konsepnya Setelah konsepnya nanti kita akan lanjutkan Dengan prakteknya Oke kata kunci seperti apa sih Yang harus kita pilih Yang akan kita buatkan kontennya Yang pertama ya jelas Kata kunci tersebut harus relevan Kalau tidak relevan Ya buat apa Oke yang kedua Kita juga harus mempertimbangkan nilai Ekonomisnya Kalau secara hitung-hitungan nanti ya Misalnya Ternyata Capek-capek kita sudah menggarap kata kunci ini Ternyata tidak menguntungkan Ya buat apa Kemudian yang ketiga Ya kita juga harus memperhatikan persaingan Oke Banyak orang yang salah Memilih kata kunci ya Karena tidak Mempertimbangkan tiga kriteria ini Oke yang pertama relevan Apa yang dimaksud dengan relevan Yaitu si kata kunci tersebut Harus sesuai dengan produk Atau jasa kita Ya kalau tidak sesuai Ya buat apa Ya meskipun konsep ini Semua orang sudah ngerti Tapi tetap perlu saya tegaskan ulang Pastikan kata kunci yang kita pilih Relevan dengan produk kita Oke yang kedua Ya kita juga harus Memahami Tujuan pemasaran kita Tujuan pemasaran kita buat apa Misalnya kalau kita ingin menjual produk Kita pilih kata kunci Yang membidik orang-orang Yang ingin membeli produk Kalau tujuan pemasaran Hanya untuk mengenalkan brand Ya mungkin beda lagi Kata kunci yang kita pilih juga Ya cukup lah Kata kunci yang berkaitan Dengan target pasar Kemudian kita bisa Memunculkan nama brand kita Bisa menjelaskan value Itu pilihan kata kuncinya Atau kata kunci membidik Orang yang tingkat kesadarannya Baru problem aware Tapi dia belum Product aware Nah kata kuncinya pun Akan beda Itu yang dimaksud dengan Harus relevan Dengan tujuan pemasaran anda Kalau tujuan pemasaran anda Misalnya Saya ingin menjual Kalau menjual produk Artinya Anda langsung menjual Kepada orang yang sudah tahu produk ini Atau Anda bisa menjual Kepada orang Yang belum mengenal produk kita Artinya dia baru Problem aware Maka kata kunci yang dipilih Kata kunci-kata kunci yang berkaitan Dengan masalah Kalau anda menjual produk herbal Kata kunci yang dipilih adalah Kata kunci yang berkaitan Dengan penyakit Baru anda beritahu Solusinya adalah produk anda Oke ya Bisa dipahami sampai disini Oke Berkaitan dengan ekonomis Yang pertama Jumlah pencarian Ya banyak yang mengatakan Kalau pencariannya sedikit Buat apa digarap Ya belum tentu sebenarnya Banyak juga Buat apa digarap Nanti juga Ada pertimbangan lain Jumlah pencarian Perlu anda Pertimbangkan Ya Memang secara ekonomi Semakin banyak yang mencari Akan semakin Bagus Karena akan semakin banyak Orang yang membelinya Meskipun nanti ada Pertimbangan yang lain Oke Yang kedua adalah Nilai transaksi Bisa saja Jumlah pencariannya Tidak terlalu banyak Mungkin hanya ratusan Atau bahkan puluhan Per bulan Tapi jika nilai transaksinya besar Ya kenapa tidak Nanti secara ekonomis Kan akan besar juga Anda perlu pertimbangkan Nanti akan ada perkalian Jumlah pencarian Dikalikan nilai transaksi Apakah itu Layak tidak kita garap Ya Ekonomis tidak kita garap Meskipun teknik SEO itu Teknik bisa dikatakan gratis Karena Tidak membayar Tapi tetap ada biayanya Ada biaya SEO Minimal Biaya itu adalah waktu Ya kalau Anda Tiap hari mengerjakan Teknik SEO Ya kalau Anda digaji Berapa Misalnya Anda mengerjakan Selama 1-2 bulan Kalau digaji berapa Anda Untuk mengerjakannya Misalnya Anggaplah Dengan biaya UMR 3 juta Berarti 2 bulan 6 juta Artinya Anda sudah Investasi waktu Senilai 6 juta Hasilnya Apakah layak tidak Kalau tidak layak Buat apa Pilihlah yang Cukup layak Jadi ada biayanya Nah jumlah pencarian Meskipun jumlahnya besar Secara nilai ekonomis Ini bakal tinggi Tetapi Anda mengerjakan SEO-nya Memerlukan biaya Yang mahal Pertama Butuh waktu yang lama Kedua mungkin Anda akan membutuhkan Backlink Misalnya Itu juga akan Butuh biaya Anda juga Memerlukan hosting Yang bagus Dan sebagainya Oke Jadi ada biaya Yang perlu diperhatikan Berkaitan dengan Nilai ekonomis Oke selanjutnya Persaingan Persaingan bisa dilihat Dari jumlah Misalnya gini Misalnya kita mencari di google Dengan satu kata kunci Kita lihat hasilnya Banyak tidak Kalau banyak Artinya persaingannya Ya besar Persaingannya ketat Persaingannya sulit Semakin banyak hasilnya Persaingannya pun Akan semakin Besar Meskipun Tentu Itu tidak pasti Karena perlu Divalidasi dengan yang kedua Yaitu kualitas 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 halaman website Yang muncul Apakah berat Atau enggak Misalnya Anda Membuat sebuah Artikel Membidik sebuah Kata kunci Anda menggunakan Domain dan hosting Yang sudah memiliki Otoritas Meskipun jumlah Persaingan itu Banyak Tapi kualitas Website persaingan Anda Rendah Dibandingkan dengan Website Anda Ya Anda bisa menang Ya artinya Kualitas pun perlu Diperhatikan Sebaliknya Meskipun jumlahnya Sedikit Tapi yang muncul Di Google Website-website Berkualitas tinggi Ya Anda perlu Hati-hati Oke Dan yang ketiga Ya Anda juga harus Tahu diri Ya seperti tadi Saya katakan Apakah website Anda Itu website Yang sudah memiliki Otoritas atau belum Atau Bahkan Kalau website Anda Masih baru Anda baru membuat Blog hari ini juga Ya artinya Belum ada apa-apanya Ya Anda perlu Mempertimbangkan itu Saat Anda Melihat persaingan Apakah Anda bisa menang Enggak Kalau berkaitan dengan Website Website Anda masih Nol Maka Anda harus Bertarung misalnya Di kualitas konten Bandingkan kualitas konten Anda Dibandingkan dengan Kualitas konten Pesaing Anda Kalau Anda Menggunakan Blogspot Pesaing Anda Menggunakan Blogspot Ya oke Sama-sama Lihat apakah dia Blogspot lama atau baru Kalau lama Ya berarti Dia lebih berkualitas Kalau Anda baru Berarti Anda harus Mencari nilai yang lain Supaya bisa mengalahkan dia Artinya harus tahu diri Tahu lawan Tahu diri Maka Anda bisa menang Oke Ya seperti apa yang dikatakan Oleh Sunse Ahli strategi perang Oke kita lanjut Bagaimana prakteknya Kita mencari Ide kata kunci Sebenarnya Google sendiri Sudah memberikan berbagai tool Meriset kata kunci Ya ada beberapa yang diberikan oleh Google Supaya kita bisa mencari kata kunci apa sih Yang biasa Yang sering atau banyak digunakan oleh para pencari Setidaknya ada tiga tool yang diberikan oleh Google tersebut Yang pertama ya jelas Google sendiri Sekarang kita bahas bagaimana meriset kata kunci untuk negara Indonesia Makanya kita gunakan google.co.id Sebenarnya Google sendiri sudah menunjukkan kepada kita kata kunci apa yang sering digunakan oleh para pengguna Google Nah kita bisa mencoba ya disini ini form pencarian Kalau Anda lihat gambarnya ini berubah-ubah memang Google seperti ini ya Tergantung sekarang itu hari apa Contohnya ini muncul karena sekarang kebetulan dengan hari bumi dunia Nah disini Anda tinggal mencoba mengetikan Ya mengetikan kata kunci Tapi saya tidak akan menggunakan Google yang ini Dimana disini ada gambar saya ya Artinya saya login di Google Nah kalau seandainya saya login di Google Nanti hasil pencariannya akan terpengaruhi oleh yang sudah-sudah Oleh historinya oleh sejarah atau riwayat pencarian saya Nah supaya lebih objektif Saya biasanya menggunakan ROM dimana saya tidak login Anda boleh keluar dulu Atau saya lebih mudahnya suka menggunakan yang disebut dengan ini Incognito window Kita klik Artinya disini tidak ada Browing history ya Riwayat pencarian tidak ada Cookie juga tidak ada Kemudian informasi yang dimasukkan ke form juga tidak ada Disini kita buka google.co.id Oke nah disini kan tidak ada gambar saya Artinya saya tidak login disini Oke kita coba Misalnya saya ingin menawarkan madu Nah untuk menawarkan madu Saya ingin mendapatkan pembeli Pembeli langsung Artinya orang yang memang membutuhkan madu Dia memang butuh Ingin mau akan membeli madu Oke Disini saya akan menggunakan kata kunci yang biasa digunakan oleh orang yang Dia itu sudah mau membeli madu Biasanya salah satu contoh Dia mengetikan diawali dengan kata jual Kenapa? Karena dia mencari penjual Oke kita coba Nah menjual madu Nah ini yang disebut dengan saran Atau suggest Makanya ini disebut google suggestion Saran-saran dari google Saran yang pertama disini Jual madu asli Ya jelas Produk yang saya jual itu adalah madu asli Yaudah masukkan saja kata aslinya Ketik lagi ya Jangan di klik Ini jangan di klik tapi ketik Oke Nah disini muncul beberapa saran Ternyata disini sarannya langsung kota Jangan yang terdekat Jangan terdekat Kenapa? Tidak jelas terdekat dari siapa Tergantung terdekat dari orang yang mencarinya Makanya kita sesuaikan saja dengan kota kita Misalnya Saya tinggal disimahi Ya sudah saya akan gunakan kata kunci ini Ini sebagai saran Ya saran dari google Apakah sarannya cuma ini? Ya tidak Banyak sekali sarannya Bisa kita gali lagi Sebagai contoh Saya tekan space lagi Nah Tampilannya berbeda ya Saya coba Saya masukkan huruf A Nah ternyata seperti ini Jual madu asli A rea Kita coba B Ternyata kalau B Munculnya seperti ini Langsung Nama kotaknya Kita coba C Ini ada cerebon Ada cimahi Cibinong Dan sebagainya Artinya Kita bisa menggali Kata kunci Kata kunci apa saja Yang ada disini Tinggal kita kreatif Terus anda coba Anda coba Sampai huruf Z Jika perlu Jika perlu masukkan angka Ternyata muncul juga Berkaitan dengan angka Muncul yang berkaitan Kata kunci ini Dan ada angka satunya Oke ya Jadi Ternyata Kata kunci-kata kunci inilah Yang disarankan oleh Google Yang jadi pertanyaan adalah Berapa banyak sih Orang Yang menggunakan kata kunci Yang ada disini Ini tidak diketahui Yang pasti Kata kunci yang muncul disini Adalah kata kunci Yang pernah Digunakan oleh Orang-orang Dan jumlahnya Cukup banyak Katanya Minimal Sudah ada Seribu orang yang mencari Akan muncul disini Katanya Pasti Ya saya tidak tahu Hanya saja Pernah ada orang yang mencoba Pernah ada yang mencoba Dia mengetikan kata kunci baru Sampai seribu kali Nah setelah seribu kali Ternyata Kata kuncinya muncul disini Oke Cuma Pastinya Berapa banyak Nah ini yang kita tidak tahu Katanya Yang paling atas itu Paling banyak Cuma kita tidak tahu Paling banyaknya berapa Sehingga disini Kita sulit untuk Menebak Nilai ekonomisnya Bagaimana caranya Supaya kita Ingin mengetahui Jumlah pencariannya Volumenya Berapa banyak orang yang mencari Jika anda ingin tahu Ya berapa banyak yang mencari Ya anda jangan menggunakan Google Suggestion Kita bisa menggunakan Google Keyword Tool Atau Google Keyword Planner Sebenarnya tool ini Ditujukan untuk Para pengiklan Tapi bisa kita Mengfaatkan juga Untuk SEO Nah untuk menggunakan Tool yang itu Kita tidak perlu menggunakan Yang Inkognito Ya Kita bisa menggunakan Yang login biasa Nah seperti ini Kita cari saja Google Keyword Tool Atau planner juga boleh ya Oke Yang ini ya Yang ada Ads Google Memang untuk para pengiklan Mungkin anda penasaran Di kanan saya Ini muncul beberapa Kata kunci Ini kata kunci Yang disarankan Oleh Sebuah software Yang merupakan Add-on dari Google Chrome Yang disebut Keyword Everywhere Nah ini sarannya Cuma kita juga Tidak tahu Berapa jumlah Orang Yang mencari Kata kunci Kata kunci ini Kalau kita ingin tahu Ya kita bisa disini Yang disebut dengan Loadmetric Akan muncul nanti Berapa banyak orang Yang mencari kata kunci ini Hanya saja Ini berbayar Saya tidak menggunakan ini Karena berbayar Kita fokus dulu Yang gratisan Memang video ini Ditujukan Buat anda Yang masih Pemula Yang belum punya modal Untuk membayar Berbagai tool Berbayar Berbagai alat reset itu Ada yang berbayar Sampai ratusan dolar Per bulan Artinya jutaan Emang tool yang berbayar Punya banyak kelebihan Oke kita coba Yang gratis dulu Sampai sini Kita manfaatkan Yang gratis Oke Google Keyword Planner Ini sebenarnya Ditujukan Untuk orang-orang Yang masang iklan Kita buka Nanti larinya ke sini Klik Go to Keyword Planner Nah Karena saya belum punya Akun iklan Di email ini Nah disini Ini akan minta Apakah kita akan membuat Yang baru Atau switch Ke akun Google Yang punya akun iklannya Oke Saya anggap Anda juga belum punya ya Kita langsung saja disini Oke Kita submit saja Akun iklan kita Sudah dibuatkan oleh Google Kita langsung ke sini Explore your account Oke Ini kalau kita mau masang iklan Oke Kita cari Yang tadi yang namanya Google Keyword Planner Atau tool Nah disini Tool atau setting Kita klik Nah disini ada Keyword Planner Klik Oke Kita close saja ya Nah disini Kita ada dua tool Kita bisa Menggunakan yang sebelah kiri Discover new keyword Kita sedang mencari Kata kunci baru ya Artinya discover Menemukan kata kunci baru Kita klik saja disini Oke Nah disini Kita bisa masukkan disini Kata kunci Kata kunci pancingan Atau kata kunci benih Seringkali disebut dengan Seed keyword Misalnya disini Contoh ya Saya mau menjual madu Kita masukkan saja Jual madu Seed keyword itu Biasanya Antara dua atau tiga kata Oke kita coba Get result Nah disini Muncullah berbagai ide Kata kunci yang berkaitan Dengan jual madu Di sebelah kanan Ini sudah ada Yang disebut dengan Average monthly Artinya rata-rata pencarian Tiap bulannya Tapi angka disini Mereka hanya memberikan Prediksi Contohnya ini Jual madu Mereka memberikan prediksi Antara Satu k Sampai sepuluh k Artinya dari Seribu sampai Sepuluh ribu Oke Nah disini Kalau ini Seratus sampai Satu k Artinya dari Seratus pencarian Sampai Seribu pencarian Oke jadi Disini sudah mulai Ada informasi Tentang pencarian Meskipun Angkanya tidak Spesifik Nah untuk SEO Anda cukup Memperhatikan Yang dua ini saja Keyword Dan jumlah pencarian Yang di kanan Ini dibutuhkan Untuk Memasang Google Ads Ini untuk Persaingan Di antara pengiklan Bukan SEO Anda bisa download Disini Download Kata kunci-kata kunci Yang ada disini Nanti Anda reset Persaingannya Bagaimana Cara melihat Persaingan Oke Cara melihat persaingan Bisa dilihat disini Kita contoh ya Jual madu asli Misalnya Seorang cirebon Jual madu asli cirebon Oke Nah Munculah disini Anda coba perhatikan Sekitar Satu juta hasil Nah ini persaingan Anda Dari segi kuantitas Seperti dibahas ya Pada slide tadi Ini dari segi kuantitas Anda akan bersaing Dengan Sejutaan Halaman Website Nah jadi pertanyaannya Bagaimana dengan Kualitas halaman-halaman Yang ada disini Nah Kalau saya perhatikan Kualitasnya Karena yang muncul-muncul itu ya Pertama Muncul ini marketplace Marketplace Kemudian medium Medium itu blog gratisan Kemudian facebook Kemudian facebook lagi Kemudian LinkedIn LinkedIn juga ini Social media ya Sama dengan facebook Sopi marketplace Kemudian blog spot Kemudian slideshare Slideshare juga ini website gratis Dimana Anda bisa Memasukkan PowerPoint atau pdf Oke ini wordpress.com Dan ini iklan Ada iklan disini Kalau dilihat dari website Website yang muncul disini Meskipun jumlahnya ini 1 juta Dilihat 10 pertama saja Persaingannya cukup ringan Artinya bisa Anda menang disini Jika Anda Mengoptimasi website Anda Sangat bagus Lebih bagus dibandingkan website yang ada disini Jadi bisa Anda garap Ada juga cara ngecek persaingan dengan menggunakan metode pencarian yang berbeda Kalau disini kan langsung Kata kuncinya Jual madu asli cerbon Kita coba disini Menggunakan all in title jual madu asli cerbon Sekali lagi All in title Titik 2 Jual madu asli cerbon Artinya ya Kita memerintahkan kepada si google Cari halaman website yang si kata kunci ini ada di judulnya Semuanya ada di judulnya All ya All in title Kita coba Enter Nah persaingannya ternyata lebih sedikit Ada 329 Bisakah Anda bersaing dengan 329 halaman website ini Oke dari segi jumlah ini cukup banyak Tapi kalau dari segi kualitas Menurut saya Menurut saya ini cukup mudah Silahkan Anda buat saja konten yang lebih baik dibandingkan website yang ada disini Anda bisa menang Gembaran ini sudah bisa melihat bagaimana persaingan kata kunci Ya Anda bisa lakukan saja Setiap kata kunci yang didapatkan dari sini Anda cek persaingannya disini Jadi pak Harus satu persatu Iya Itulah pekerjaan dari siok Bisa enggak ada yang sekalian Semua kata kunci disini Tahu persaingan sioknya Ini kan persaingan iklan ya Ada Yang tadi saya katakan menggunakan berbagai tool Ada berbagai tool di dunia yang dimana Anda bisa membayarnya Dan dengan mudah Anda bisa melihat persaingannya yang bukan hanya melihat jumlah ini Bukan Juga melihat kualitas-kualitas website yang ada disini Mereka sudah perhitungkan sedemikian rupa Sehingga bisa melihat Oh ini gampang Ini susah Ini sangat sulit Ini sangat mudah Sebagai contoh yang disebut dengan KW Finder Ini adalah KW Finder Disini kita bisa melihat Persaingan kata kunci Nah contoh disini Hasilnya akan seperti ini Misalnya disini untuk kata kunci Kata kunci KW Finder sendiri ya Disini ada 39 poinnya Ini poin keyword difficulty Artinya tingkat kesulitan Kata kunci ini Nilainya 39 39 itu mungkin Ya possible Ada yang susah Ada yang sangat susah Ada yang mudah Ada yang sangat mudah Oke disini ini ada skor-skornya KD ya Keyword difficulty Semakin besar angkanya Ini semakin susah Oke disini ya Apalagi ini yang 73 Merah Oh ini susah Oke Nah ini Angka ini dari mana Ya mereka sudah punya Perhitungan sendiri Ya kita tidak tahu Bagaimana persisnya Tapi mereka sudah cukup pengalaman Mereka perusahaan Yang memang bergerak Di bidang SEO Oke disini kita lihat Harganya Nih harganya Yang basic Adalah 29 atau 30 dolar Per bulan Kira-kira Sekitar 400 Sampai 500 ribu lah Ya Ini Anda harus siapkan 500 ribu Sehingga Anda bisa Mencoba Mencari 100 kata kunci Per hari Apalagi Kalau Anda ingin Lebih banyak lagi Kata kuncinya Anda bayar 40 dolar Sampai 80 dolar Kalau Anda punya Anggaran Silahkan Ada banyak Ada banyak sekali Tool-tool seperti ini Yang menawarkan Bagaimana cara riset Lebih mudah Tapi cukup Mengeluarkan uang Saya sendiri Belum menggunakan Oke Ada satu tool lagi Yang kita bisa Menggunakannya Sebenarnya Sebagian berbayar Sebagian gratis Itu bisa kita Mengfaatkan Saya menggunakan Yang disebut dengan Aber suggest Oke Nah ini Ini Tool juga Untuk Mereset kata kunci Oke Kita coba Kita coba Kata kunci jual madu Cari Indonesia Cari saja Kenapa Indonesia Karena kita ingin Memasarkannya di Indonesia Kemudian klik Save Disini Suka diminta Login ya Menggunakan Google Silahkan login saja Oke Otomatis ya Nah oke Gambar saya sudah muncul disini Oke disini ada proyek Kita abaikan saja Kita bahas nanti Kita masukkan ke Keyword idea Nah jual madu ya Tadi sudah ada Nah disini akan muncul Disini datanya lebih lengkap Yang pertama ini Ada beberapa Kategori kata kunci Yang pertama ini Suggestion dulu Tahu ya Suggestion Suggestion itu yang muncul disini Ya tadi ya Sudah kita bahas Nah disini ada Sebelas kata kunci Berdasarkan suggestion Jual madu Jual madu asli Ternyata jumlah pencarian Jual madu asli itu Lebih tinggi Nih Ada 1.600 Makanya wajar Tadi ya Di suggestion Ini nomor 1 Nah disini Kita lihat Disini sebutnya SD SD itu Nih Ada penjelasannya Sio difficulty Kesulitan Sio Kalau menggunakan Jual madu saja Ini nilainya 49 49 itu cukup Cukup sulit Beda disini dengan Jual madu Hutan asli Nah Ini 34 Lebih ringan Disini dari warnanya pun beda Kalau yang hijau itu Boleh dikatakan Mudah Lihat ya Bahkan disini ada Yang jual madu Di Bandung 28 Cukup ringan Yang warna Seperti ini Ini cukup ringan 26 Artinya semakin kecil Angkanya Akan semakin ringan Bukan berarti mudah Tapi Lebih ringan Dibandingkan dengan Angkanya yang lebih Besar Kita coba Kesini Related Nah disini Lebih banyak lagi Semua kata kunci terkait Anda bisa lihat Banyak sekali Kata kunci yang terkait Dengan berbagai Skor Sio Jumlah pencariannya Ada disini Volume Dan Sio difficulty Kalau ini Pied difficulty Masang iklan Ini dengan biaya Tadi Biaya iklannya Oke Bisa dilihat disini Lihat Anda bisa mulai dulu Mencari kata kunci Kata kunci Yang Kalau bisa Seperti ini 16 Belasan Atau di bawah 10 Kalau bisa Itu lebih ringan Oke Kita lihat lagi Terus cari Jual madu asli Di Jogja 22 Cukup mudah Sangat mungkin Anda bisa bidik Bagi Anda Orang Jogja Bisa coba Oke Terus saja Anda reset Disini Cari 17 Jual madu Klancing Sayangnya Saya sudah menjual madu ini Meskipun ini ringan Oke Silahkan Cari Semua Cari Kalau perlu Anda boleh Disini Ditambahkan Tambahkan Yang contoh tadi Jual madu asli Di Cimahi Jual madu asli Di Cimahi Pencariannya 20 orang Dan CO difficulty 20 Cukup ringan Ya meskipun Jumlah pencariannya Hanya 20 orang Karena CO difficulty Cukup ringan Ya garap saja Kenapa? Anggaplah ini sebagai tabungan Tabungan kita bisa mendapatkan pembeli Dari kata kunci ini Karena kita menggarap Bukan hanya satu kata kunci ini Cari lagi kata kunci yang lain Semakin banyak kata kunci Yang kita bidik Ya semakin besar peluang Website kita Jualan kita Dilihat oleh banyak orang Oke ya Seperti ini Jadi Sudah bisa dilihat Disini Bagaimana cara melihat Volume Dan Persaingan SEO Oke Kalau Anda memasang iklan Anda lihat juga Dua metrik ini Dua angka ini Nah disini Di kanan juga Kita bisa lihat Website yang Pesaing-pesaing kita Oke Ada Tokopedia Ada Medium Ada OLX Wah bisa dikatakan Ini pesaing-pesaing Yang cukup mudah Yang bisa Anda kalahkan Oke ya Sampai disini Saya tidak membahas Berbagai Tool-tool lainnya Itu sangat banyak sekali Sangat banyak ya Ini KW Finder cukup populer Ada yang disebut dengan Nah ini juga bisa ya Ini juga berbayar Ada juga Semras Ini sangat bagus ya Untuk riset kata kunci Cukup detail Angka-angkanya cukup Lebih detail disini Anda juga bisa mencari Kata kunci dari website Orang lain dan sebagainya Sekali lagi Ini berbayar Oke Anda bisa Untuk saat ini Anda bisa memanfaatkan Yang tadi ya Google Suggest Kemudian Google Keyword Planner Dan Uber Suggest Silahkan Anda memanfaatkan saja Yang gratis Yang bisa Anda lakukan Saat ini Sehingga Anda bisa melihat Kata kunci-kata kunci Berapa banyak yang mencari Dan seberapa sulit Persaingannya Silahkan Anda buat Kontennya sebagus mungkin Kemudian Anda promosikan Di berbagai sosial media Anda promosikan Di blog yang lain Dan seterusnya Lama-kelamaan Website Anda itu Mungkin menang Kuncinya ada di konten Ingat Kata kuncinya Masukkan saja Ada di judul Kemudian Di tulisannya Anda bahas Tentang kata kunci tersebut Tidak perlu Dikatakan berulang-ulang Tidak perlu Bahkan itu Malah jelek Dianggap Anda Melakukan spam Cukup dibahas saja Oke Itu simpelnya Bagaimana cara Membuat konten yang SEO Setelah ini Saya akan bahas Bagaimana cara Membuat blog Menggunakan blogger Atau blogspot Dan dengan Optimasi SEO Oke Sampai disini dulu Nantikan video yang akan datang Jangan lupa untuk subscribe Bagi Anda yang belum Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh